Seorang calon presiden Republik Indonesia mengunjungi kota Jambi. Di tengah-tengah kegiatan terjadi sebuah bom meledak di lokasi kegiatan saat calon presiden menyampaikan orasi kempanye. Beruntung apakah kepolisian daerah Jambi bergegas mengevakuasi capres? Markas kepolisian resort kota Jambi dijadinya sebagai ruang evakuasi yang dibawa menggunakan mobil pengamanan milik pasukan primob. Tidak membutuhkan waktu lama, kuang dari satu hari pelaku berhasil tertangkap saat berada di kantor Komisi Pemirian Umum Pemirian Jambi. Janir laku tertangkap saat mengganggu petugas KPU yang sedang melakukan tugas sebagai komisioner. Dalam penangkapannya dilakukan oleh tim gabungan abangat Polri Borsamo TNI. Sesuai dengan misi dan misi kami, meningkatkan kesehatatan rakyat Indonesia, Kursusah Sumatera, selam hal ini adalah Jambi. Sengkaian adegan tersebut hanyalah simulasi, atau sebagai latihan pengamanan pemilu bersan di operasi mantap rata yang dilakukan oleh aparat TNI Polri seprofisi Jambi. Capres yang berperan merupakan capres yang bukan sebenarnya. Kepoda Jambi, Irjen Pemuklis, maafesiasi sekenap pasukan pengamanan atas peragoan yang ditampilkan. Kepoda berharap semoga segala kegaduhan yang dihawakitkan tidak terjadi. Memang kita lakukan tidak dengan begitu banyak masa karena ini kan sudah hampir tiap tahun kita latihkan. Jadi saya kira yang kita pelatihkan adalah kemampuan personil kita. Nanti kalau kita latih masanya, masanya lebih pintar daripada petugas.